Intro A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Ayo A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Kita ulang lagi A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Ya Shaitanir Rajeem Syah Syah Syaitan Jadi Ngomong syaitannya itu ya Tegak saja gitu ya Karena memang kita Berlindung dari syaitan Bismillahirrahmanirrahim 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 nahnu naqussu nahnu naqussu nahnu naqussu nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaqqa ayo nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaqqa jadi humnya kurang dengung ya jadi mim bertemu dengan ba ini sekaligus kita bahas ini ya sedikit tentang tajudnya non mim mati bertemu dengan ba itu dengung ya kita ulang lagi nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaqqa ya bilhaqqa jadi udah mati hidup lagi nongol lagi gitu kedengerannya haqqa gitu ya ayo nahnu naqussu alaika naba'ahum bilhaqqa ok inna'um fitna'un 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 amanu bi rabbihim ya inna'um fitna'un amanu bi rabbihim ya inna'um fitna'um fitna'un amanu bi rabbihim ya amanu bi rabbihim wa zidna'ahum huda'ah wa rabagna'u bi rabbihim wa zidna'um suda'ah wa rabagna'a ala kulubihim idh qamu faqaluu rabbuna faqaluu rabbuna rabbus samawati wal-aruh lennad'uwa min dhunihi ilaha' laqad kulna' lennad'uwa min dhunihi ilaha' laqad kulna' idhan syatata'a lennad'uwa min dhunihi ilaha' laqad kulna' idhan syatata'a oke baik teman-teman jadi dua ayat aja dulu ya kita sambil ngambil ilmu tajwidnya ya sama makhrednya jadi ini yang menjadi penting juga disamping kita bahas terjemahan atau maknanya kita juga akan bahas tajwidnya ya tajwidnya ini al-kahfi ini termasuk juga ayat yang rada-rada sulit ayatnya bukan rada-rada sulit banyak yang sulit cara melafazkannya apalagi kalau misalnya kita jarang dalam membaca atau mengulang-ulang ayat ini ya bisa ke belibet-belibet dan serimpet-serimpet gitu idah gitu ya oke teman-teman boleh dimulai dari bang Lali dulu untuk ini apa namanya bacaan tadi satu ayat saja nanti sambung di rolling-rolling saja ya satu ayat-satu ayat nahnu ya dari tiga belas Bismillahirrohmanirrohim nahnu nafussu alaika nama'ahum bilhaqqa inna'um fidyatun aman birabbim wajidna'um budha nah jadi itu tadi ya kurang dikit lagi bilhaqqa kemudian wajid 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 ya jadi bukan wajid tapi wajid ya zid ya wajidna'um huda oke lanjut bismillahirrohmanirrohim ya insyaallah kudul hantum dah hafal mongkut baca hantum lagi ha hantum ya hantum hantum bismillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim hantum hantum masyaallah bagus banget ya ini keliatan jadi jadi gerogi yang lain akhirnya yang dua-dua ini ustad yang 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 bagus hantum ayo selanjutnya kemudiannya begini nanti bisa saja nanti minggu depan kayak tadi misalnya hantum siapa namanya hafiz wah hafiz lagi kan ianya hafiz kuran juga nanti misalnya hafiz yang bacain kemudian kita terdaburin sama-sama gitu ya ada momen-momennya seperti itu hantum yang satu lagi bagus-bagus nih bisa jadi tutor kita juga tutor atau instruktur nanti kita ya jadi saya pernah tuh lihat dulu kayak si apa hafiz itu kan ketika ada muridnya yang bacain nanti dia terdaburin jadi tidak selamanya mungkin kita baca masing-masing seluruhnya gitu ya tapi paling tidak nanti ada metode-mode lain kita temukan jadi karena ada juga kadang-kadang gak siap terus gitu ya setiap minggu ya dan juga memang waktunya akan lebih banyak lagi ya kita butuhkan baik teman-teman semuanya Alhamdulillah ini kenapa kita bicara tentang pemuda ya karena memang pemuda ini harapan bangsa pemuda itu harapan negara pemuda dan pemudi ya dalam sebuah hadis dikatakan ya ada mengatakan ini hadisnya do'if tidak ada masalah kenapa ini menjadi penting kita bahas bukan masalah hadisnya do'if atau tidak tapi karena memang pemuda itu adalah sebagai tiang tiang bang bangsa dan agama jadi tidaklah dinamakan seorang pemuda itu ketika dia hanya berumur 20 tahun saja tetapi seorang pemuda yang benar-benar pemuda itu atau pemuda yang sejati adalah pemuda yang yang mau berjuang untuk agamanya ini kita ngaji disini adalah bagian dari perjuangan kita apa yang bisa kita lakukan untuk agama kita apa yang bisa kita berikan untuk bangsa kita adalah ngaji Alhamdulillah dengan itu kita bisa menambah ilmu dan menambah wawasan serta selaturahim diantara kita apalagi kita atas nama pemuda atau persatuan pemuda muslim 52 seperti itulah jadi pemuda itu badan musyawarah badan musyawarah pemuda 52 jadi itu ya jadi itu menjadi semangat kita sebenarnya ya jadi semangat kita itu karena kita dinaungi oleh sebuah wadah yang namanya bap musda itu ya bap musda bukan pak musda tapi mbak musda jadi kita berbicara hari ini dan malam ini tentang pemuda nah ini salah satunya di dalam ayat ini dalam surah al-kahfi ini terkhusus yaitu di dalam ayat ke-13 menjelaskan kisah ya beberapa orang pemuda yang berjuang yang istiqomah yang imannya kuat dia rela meninggalkan semua kekayaannya harta bendanya bahkan juga rela meninggalkan apa yang dia miliki semuanya demi menyelamatkan akidahnya menyelamatkan nyawanya dan menyelamatkan akidahnya mereka itulah sahabul kafi tadi yang memang tidak bisa kita baca secara rinci dan panjang kisahnya karena sangat panjang sekali dan pemuda-pemuda yang hebat itu dalam Al-Quran diceritakan tiga orang saya bisa sampaikan itu pertama tiga cerita maksudnya tiga cerita sahabul kafi itu ada beberapa pemuda yang terhebat itu adalah Nabi Yusuf ya al-salam juga kemudian yang ketiga adalah golongan yang ketiga adalah Nabi Ibrahim pemuda yang hebat itu diceritakan ya dalam tiga surat itu sahabul kafi itu diceritakan di dalam pemuda sahabul kafi diceritakan dalam surah kafi itu ya dan sementara surah cerita Yusuf diceritakan dalam Yusuf juga dalam surah Yusuf dan juga Ibrahim diceritakan dalam surah Ibrahim Masya Allah jadi luar biasa jadi mereka-mereka yang hebat itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran ini buktinya bahwa mereka itu adalah orang yang sangat teguh ya istiqomah dalam keyakinannya nah kalau kita lihat ini kan berbicara tentang ini ya ketika Allah SWT menceritakan kisah kepada Nabi Muhammad jadi kisah ini nyata benernya benernyata dan jadi pelajaran bagi kita jadi kisah ini bukan hanya sekedar kisah bukan hanya sekedar histori sejarah tapi juga kisah ini menjadi hal yang sangat penting makanya disebutkan dalam Al-Quran supaya apa supaya nanti menjadi pelajaran bagi orang-orang yang akan datang seperti kita inilah kita ini berhak dan wajib untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah sahabu kahfi nah mereka itu pemuda-pemuda yang kokoh keimanannya pemuda-pemuda yang kuat keimanannya kepada Allah SWT kemudian kemudian mereka itu tidak mau melepaskan keimanannya biarlah mereka itu mati biarlah mereka itu meninggalkan harta, benda, kekayaan semuanya demi menyelamatkan keimanannya kalau tidak kita beda asal kita dapat harta asal dapat kekayaan jabatan kita rela meninggalkan keimanan kita banyak seperti itu asal kita mendapatkan apa yang kita inginkan kekayaan harta, benda dan selamanya masalah iman nomor sekian ketika itu datang berbeda dengan halnya dengan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yusuf jadi Nabi Yusuf kan ceritanya bagaimana dia itu digoda singkat ceritanya ketika salah satu pelajaran pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil adalah ketika Nabi Yusuf digoda oleh Siti Zulaikha dia ajak kencan asik kencan asik kalau dah nikah nanti kencan asik kalau sekarang enggak asik deg-degan takut digerebek sama warga jadi deg-degannya ketika sudah nikah sama belum nikah itu beda jadi Siti Zulaikha ini menggoda Nabi Yusuf AS kata Nabi Yusuf ada ceritanya bagaimana ini menarik dalam surah Yusuf ayat 30 bahwa saya enggak mau seperti apapun engkau menggoda saya mengajak saya mendingan saya lebih baik di penjara daripada saya harus melayani hasrat atau nafsu bahasa-kasanya nafsu bejatmu seperti itulah nah kalau kita gimana itu ya kan jangankan digoda-goda malahan nyari-nyari caranya supaya digoda gimana caranya supaya gue digoda ini jadi kata Yusuf itu lebih baik saya masuk penjara daripada saya harus melayani atau menjadi pacarmu kan gitu ya kalau kita tidak inilah bedanya orang-orang yang hebat yang diceritakan dalam Al-Quran itu seperti Nabi Yusuf dan juga tadi Ashabul Khafi mereka-mereka itu orang-orang yang sangat kokoh keimanannya kepada Allah SWT jadi apapun yang menggodanya dia tidak akan bakalan merubah keyakinannya apapun tawarannya tidak akan merubah keyakinannya untuk bisa menjalankan untuk bisa meneguhkan keimanannya apapun nah kemudian juga tadi ada Ibrahim Ibrahim itu ketika itu tadi ya di dalam surah Ibrahim juga diceritakan ya nah disini juga ada surah Al-Ambiyah ya cerita para Nabi ayat 60 juga ya itu diceritakan juga bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang Nabi yang sangat kokoh dan sangat kuat keyakinannya jadi tidak ada satu pun yang bisa menggoyahkan bahkan dia rela dibakar kan gitu ya biar saya dibakar daripada saya harus mengikuti atau saya apa namanya berpaling daripada ajaran yang telah di wahyukan Allah SWT kepada diriku demikian pula dengan ini cerita pemuda-pemuda di dalam Al-Quran dan teristimu adalah Nabi Muhammad kan gitu ya bagaimana beliau ditawarkan ditawarkan dengan wanita-wanita tantik harta yang berimpah ruah kekayaan posisi jabatan dijadikan sebagai pemimpin dia tidak menjadi masalah dia tidak tergoda dan tidak tergiur dengan tawaran-tawaran orang-orang kafir kulesh ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemuda yang sangat kuat sekali jadi teman-teman sebenarnya semua para Nabi itu memiliki kisah-kisah di masa pemudanya yang sangat luar biasa yang bisa kita jadikan kita ceritanya tentang Nabi bagaimana memperjuangkan keyakinannya akidahnya bahkan sampai rela di penjara bahkan rela dibakar tadi biar tidak ada masalah karena itu akan lebih baik bahkan bahasa yang lainnya saya lebih baik dibakar di dunia ini daripada nanti dibakar di neraka itulah seorang pemuda jadi oleh karena itu dari ayat ini bisa kita ambil hikmah ambil hikmah termasuk juga tadi cerita tentang ashabul kahfi karena Allah s.a.w. telah menuguhkan hati mereka di waktu mereka itu di dalam kondisi mereka itu istiqamah di dalam pendiriannya karena mereka itu hanya meyakini mereka itu berkata bahwasannya Tuhan kami itu Rabbus Samawati Wal Ard kami itu adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi jadi Allah s.a.w. itu adalah Tuhan menguasa langit dan bumi jadi tidak tidaklah mereka itu sekali-kali ingin menyeru Tuhan selain Allah Allah itulah sebagai Tuhan yang hak tadi-tadi kan dikatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang hak untuk disembah untuk diyakini nah kemudian tidak ada Tuhan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang sangat kokoh sangat kokoh jadi tidak akan berpaling ya kepada ajakan-ajakan tidak akan berpaling kepada godaan-godaan yang telah memperdaya mereka bahkan mereka juga rela dibunuh mereka rela diasingkan sebenarnya bukan diasingkan mereka itu melarikan diri melarikan diri karena mereka akan dibunuh oleh penguasa di saat itu tapi karena demi menyelamatkan akidahnya mereka itu bersembunyi akhirnya di gua jadi yang menariknya inilah kalau menurut hemat saya secara pribadi di dalam Al-Quran ini banyak sekali bercerita tentang pemuda dan juga kisah-kisah yang menarik yang menjadi inspirasi dalam kehidupan kita dalam berjuang apapun tantangannya apapun godaannya tidak akan menjadi masalah ketika seorang pemuda itu telah kuat dan telah kokoh keimanannya sama juga ngaji ini juga masalah keimanan yang membuat kita betah yang membuat kita mau belajar itu juga masalah keimanan keyakinan kita kalau kita keyakinan disini ada baik ada pahalanya ada hikmahnya maka kita akan selalu lebih semangat dan lebih kuat dalam mengikuti semua hal ini dan juga episode demi episode sesi demi sesi yang kita pelajari di dalam paling tidak kita dapat hikmah di dalamnya bahwa ada tiga golongan pemuda yang sangat kokoh keimanannya ashabul kafi diceritakan dalam surah kafi yang juga tadi beberapa ayat kita baca bersama-sama yang kedua adalah mengenai Nabi Yusuf silahkan juga dibaca surah Yusuf ayat 60 salah satunya yang saya bacakan tadi jadi bahwa sesungguhnya apa namanya penjara lebih baik daripada saya harus ngikutin keinginan kamu harus menjadi melikmu atau salah macamnya itulah perkataan yang sangat bahasa kitanya kalau zaman sekarang mungkin songong tapi Nabi Yusuf tidak seperti itu artinya bukan karena songong tapi itulah keimanannya yang sangat kuat kalau kita dibilang songong pasti songong karena belum ngerasain aja jadi karena itu teman-teman karena itu mari kita ambil pelajaran dalamnya dan juga Ibrahim sampai rela dia dibakar rela dibakar demi mempertahankan keimanan jadi ini pemuda semua dan juga terkhusus bagi Nabi Muhammad ini juga menjadi pelajaran kita dari kecil dia sudah ditempa dan bisa kita jadikan pelajaran juga sampai sini ada pertanyaan mungkin berangkali mengenai yang tadi mungkin minggu-minggu berikutnya bisa nanti saya mintakan salah seorang jamaah yang bisa juga menceritakan juga atau membacakan dari terjemahnya nanti oh ini kita bahas sama-sama jadi lebih asik kita ngobrol sama-sama oke mudah-mudahan ini pahalannya besar ini karena Allah 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 Terima kasih telah menonton